Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto Ya ini Mas Yanto ada di Bengkel Sinar Mandiri Jalan Minto Jibo Timur Samping Kelurahan Semarang Barat Arah Bakso Pak Gegir Nah ini ada permintaan Poles kaca Honda Jazz Ini ternyata beliau Jauh-jauh dari kota Saratiga Itu kacanya Kalau malam Kalau buat pandangan kurang nyaman Gara-gara Pernah di salon Mungkin di salon itu dikasih obat Pemberi jamur Tapi untuk Kawan-kawan dan sahabatku Memang untuk pembersihan jamur Itu bisa pakai obat Tapi kalau untuk Untuk pembersihan jamur Itu memang Bisa pakai obat Tapi akibatnya Kaca kadang malah Jadi burem Atau kurang nyaman Untuk pandangan Nah ini nanti Kacanya kita lihat Itu kacanya Gini Sudah Jazz Ini mobilnya Sudah Jazz RS H1971 IK Benar bos Ini kacanya Kalau kena Depan itu Tampak putih Atau Tidak bisa Bening Bening Kacanya seperti Ngasep atau Putih-putih Seperti itu bos Ternyata digunci Nanti coba Dipoles Atau Di Perbaiki Semoga Kacanya yang putih-putih Ini bisa Bening lagi Ini sudah ketemu Sama yang punya Mobil bos Ini nanti Kita bisa Ngobrol-ngobrol Dulu ya Itu barangkali Nanti Bisa untuk Kawan-kawan Dan sahabatku Tipnya bagaimana Dan apa sebabnya Gitu ya Oke Bos Boleh kenalan dulu Namanya siapa bos Guruh Guruh ya Dari Salatiga ya Itu awalnya Kenapa ini kacanya Kok bisa putih ini bos Jadi Ngebis bersih Camur Ya Semburatnya Malah keluar Oh gitu Bekas Putih-putih ini ya Oh iya Ini bos Mungkin putih-putih Malam Kena Lampu sorot Enggak kelihatan ya Jadi kurang nyaman ya Oke Nanti semudah-mudahan Ini ketemu Mas Yanto Bisa dipoles Ya oke ya Oke Ditunggu kawan-kawanku Bagaimana pengerjaan Poles kaca Bisa Mas Yanto ya Oke Berikutnya sudah selesai bos Tinggal kita mulai Ini nanti yang Agak busum putih-putih ini Biar hilang ya Biar bering lagi Terutama ini Ada kures hiper Sampai jumpa nih Sampai jumpa pronounced Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!